Terima kasih telah menonton Tim Converse lagi ngeliput acara inaugurasi 2021 yang mengusung tema The Carousel Mau tau keseruannya kayak apa? Yuk ikutin terus Converse kali ini Nah sekarang Evina lagi bareng sama ketua pelaksananya nih, bener gak sih? Bener sekali Boleh kenalan dulu gak? Halo nama aku Wanisa Bung Aulia tapi kalian bisa panggil aku Unge aja Nah jadi aku bareng nanya-nanya sedikit nih Unge Kan kamu sekarang jadi ketua pelaksana nih ya Persiapannya apa aja sih dari awal sampe akhir gitu Dari inaugurasi 2021 ini? Buat acaranya? Iya semuanya keseluruhan Persiapannya yang pasti yang pertama itu kita nyiapin mental Karena kan apalagi aku Karena aku kan gak punya pengalaman sama sekali ngurus acara gitu Terus harus mengarahkan anak-anak yang baru pertama kali bikin acara juga di kampus gitu loh Jadi mentalnya harus kuat gitu loh Jadi jangan sampai ada yang ngedal gitu Terus udah gitu disiapin dari dananya juga kita nyiapin Terus kayak gitu mulai kita nyusun-nyusun acara Kayaknya kayak mau gimana acaranya Terus mau gimana temanya kayak begitu Terus akhirnya setelah melalui proses yang panjang akhirnya jadi deh sekarang hari H Oke tapi keren banget sih tadi aku udah nonton juga sih setengah ya Terus aku mau nanya nih kan temanya itu The Carousel gitu ya Apa sih kayak karnaval gitu Itu dapet ide tema kayak gitu dari mana sih? Sebenernya yang ngasih ide itu adalah anak-anak acara Nah aku itu sebenernya punya konsep dari awal pengen classical ballroom gitu Itu kalau acaranya offline Karena waktu itu aku punya harapan acaranya offline Tapi ternyata online tapi aku pengen tetap rame gitu Terus diarahin dikasih usul sama anak acaraku katanya Udah nge the carousel aja konsepnya karnaval gitu Jadi biar tetap rame colorful walaupun di zoom katanya gitu Terus aku kayak oh iya 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 juga gitu Tahun beda juga gitu konsepnya sama tahun-tahun kemarin gitu dan belum pernah ada juga gitu Jadi yaudah aku setujuin Nah berarti kan ini perdana ya maksudnya Tema dari sekian banyaknya inaugurasi tahun-tahun sebelumnya Ini kan tema yang baru ya tentang karnaval Nah apa sih yang mau kamu kasih gitu Kamu dan angkatan 2-1 kasih ke temen-temen e-com Kesannya kayak apa gitu pengen? Kesan bikin acara Dengan tema si karnaval ini Oh oke Jadi yang pengen aku kasih ke temen-temen penonton-penonton e-com ini Aku pengennya kalian ngerasain kayak keseruan Keseruan kalian nonton karnaval beneran Karnaval di real life Itu kenapa kita di panggung tapping Dan dengan dekorasi yang mantap Jadi kalian bisa kayak seolah lagi nonton live Padahal kalian di rumah gitu Wih keren banget ya nih Pertanyaan terakhir deh Suka dukanya sebagai ketua pelaksana Kan pastinya banyak banget ya Maksudnya struggle-nya tadi juga kamu udah sempet cerita sedikit Tapi ada gak sih suka duka yang paling banget berkesan gitu buat kamu Sebagai ketua pelaksana ini Suka duka Mungkin kita bahas dukanya dulu ya Biarkan ujungnya seneng-seneng Dukanya adalah Yang aku rasain itu Waktu kita mau tapping Itu surat dari Dirmawanya Kita gak tau kapan bangakuannya Sementara tappingnya harus 4 kali lagi Nah disitu aku duk-dukang banget Sampai mau nangis banget gitu Terus tiba-tiba denger Wakil aku kena covid Gak bisa datang, gak bisa hadir Terus kayak gitu Adalah banyak yang lainnya duka yang lainnya gitu Sekarang kita bahas yang seneng-senengnya Yang seneng-senengnya adalah Aku bangga ngeliat temen-temen aku bekerja keras gitu loh buat acara ini Aku gak nyangka kalo misalkan temen-temen aku itu bakal se-excited itu buat kerja bikin acara ini gitu loh Terus aku ngeliat hasil kerja mereka Terus aku jadi kayak wow Wow hebat banget gitu Apresiasi banget lah ya sama temen-temen angkatan 2021 Tapi emang keren banget sih Innow 2021 kali ini kayak temanya juga baik banget Kalo gitu terima kasih banyak ya Unge Sukses terus buat kedepannya pulihannya Dan juga semoga inaugurasi selanjutnya masih bisa lebih jauh lebih baik-baik Kalo nih Serang aku lagi sama siapa sih? Bani bisa dipanggil Bani Dari angkatan bapak? 2021 Masih sebaru Masih sebaru Nih berarti kan Serang kamu jadi apa sih di inaugurasi ini tuh? Jadi panitia khususnya di fasilitator Oke Saya sebagai titual fasilitator Jadi ngapain sih sebenernya fasilitator itu di inaugurasi ini? Kalo ditanya begitu mungkin saya jelasin umumnya aja Memfasilitasi apa yang dibutuhkan Selama panitia? Dari panitia dan keperluan acara Dan apa tuh seperti logistik terus transportasi Terus operator dan keperluan lainnya lah yang se...apa? Seenggaknya dibutuhkan untuk acara Oke Berarti udah berapa lama nih prosesnya kayak persiapannya dari kapan? Buat jadi fasil itu? Oke proses dari awal ya Dari awal kita pembentukan panitia tentu proses udah ada Seperti pembagian job test dan lain-lain Tapi tentu praknya dimulai mungkin 3 bulan 4 bulan sebelumnya udah dimulai Persiapan-persiapan gitu Berarti pas dari waktu itu udah ada kader ngasih tau ada inaug langsung udah prepare gitu ya? Ya pokoknya setelah pemilihan ketua Oke Pemilihan ketua ketua pilih panitia Panitian dibentuk Ya kita prepare langsung gitu Nah berarti kesulitannya selama 3-4 bulan dari proses ini Apa sih jadi seorang fasil itu? Cukup sulit sih Karena kan tentu sekarang kondisi pandemik ya Jadi segala dibatasi Apalagi kita fasilitator perlu mobilisasi yang aktif kemana-mana gitu Sedangkan sudah dibatasi jadi memang cukup sulit Tapi ya sesulit-sulit itu masih bisa diaksanakan lah Ini pertanyaan terakhir ya Buat kamu nih Apa sih suka dukanya sebagai seorang fasil? Suka duka? Suka sih karena bisa berperan aktif ya dalam kegiatan Bisa mengenal teman-teman Terus menambah pengalaman juga selama kuliah di awal-awal saya ini gitu ya sebagai mahasiswa baru Kalo dukanya mungkin ya itu capek Mau capek kan semua juga capek Terus sulit untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada Pokoknya begitulah sulit Duka sih kayaknya dikit sih duka Saya lebih banyak suka untuk Pengen enjoy ya Pengen enjoy ya Suka lebih banyak sih daripada dukanya Oke deh kalau gitu terima kasih banyak ya Semoga Inawa berjalan dengan nancang sampai selesai Amin Terima kasih Aku boleh kenalan gak kamu siapa nama ini? Nama aku Amanda Nyautia Segini Amanda Dari angkatan 2021 Iya Di sini jadi divisi apa? Aku dari divisi dekorasi Dekorasi Berarti sejauh ini dekornya sama gangnya apa tuh? Berarti di fitz ya? Di fitz sama di panggung juga Waktu itu berarti bikin desain panggung juga ya? Apa ya? Dekornya ya? Iya bener Kalau misalkan di fitz nih Dari yang kamu bikin selama ini gitu Apa sih kesulitannya? Kalau dari fitz sih Pertama nyari inspirasinya ya Soalnya tema dari aku juga kan lumayan sulit gitu Kayak universal di akaroselle tuh kayak festival dan karnaval Jadi kayak aku lumayan sulit juga nyari inspirasinya gitu Berarti biasanya dapet brainstorming inspirasi-inspirasinya tuh dari mana? Kalau aku biasanya dari film Terus juga dari Kayak dari Saran dari temen-temen juga gitu Atau mungkin nyari-nyari dari acara-acara sebelumnya gitu Nah berarti persiapannya lumayan cukup panjang dong ya Kalau misalkan dekor sama kreatif ya kan Desain gitu Itu mulai start kayak bener-bener Ngerjain semuanya Ngerjain kayak bikin Palet-palet dan lain-lainnya Kayak ornamen-ornamen gitu Aset-aset dari kapan sih? Kalau dekor sendiri mulainya tuh dari November Kita mulai dari bikin logo, nentuin palet, sama nentuin font yang cocok sama acaranya Oke, berarti kesulitannya apa aja nih sama jadi di divisi dekor dan desain? Kesulitannya sih Mungkin kalau untuk yang bekerja kayak kita bikin fitz itu masih bisa kita handle Cuman kayak mungkin ada pekerjaan yang dari divisi lain dan kadang tuh ada terjadi miskomunikasi itu sih yang bikin Berarti miskom ya Nah, aku juga udah sempet cek fitz apa Instagramnya inaugurasi sekarang nih Sebenernya jadi ada gak sih kayak pesan atau pesan tersirat yang gak langsung kalian announce gitu ke audiens yang ngeliat Instagram? Sebenernya kalian punya pesan gak sih dari fitz? Dari bentuk fitz? Dari warna dan lain-lainnya? Kalau dari segi warna sih sebenernya itu kena nyeselain sama tema Cuman kalau dari fitznya itu kita banyaknya Menunjukin kalau misalnya banyak orang di dalam sana Misalnya kita gunain beberapa karakter yang sesuai sama tema kita yaitu festival Itu tuh menunjukin kalau misalnya acara kita ini Walaupun sifatnya masih online tapi kita tuh bisa ngerasain kalau misalnya Kita tuh masih bisa ngerasain euforianya gitu Berarti apa nih suka dukanya sebagai wakil desain dan dekor? Kalau sukanya sih karena anak-anak dari divisi aku juga lumayan mudah diajak kerjasama Jadi kayak kita kalau misalnya ada sesuatu yang mentok idenya tuh bakal sama-sama nyari jalan tengahnya gitu Kalau dukanya sih ada saatnya kayak aku gak tau mau bikin apa Terus temen-temen yang lain juga gak tau tapi datelannya udah mepet gitu Tapi tetep seru sih dekor Udah udah deh kalau gitu terimakasih banyak ya Semoga innownya sukses terus Sukses terus? Sukses sampai beres Nah sekarang Evina udah bareng sama salah satu pengunjung yang dari tadi matengin banget inaugurasinya 2021 nih Sekarang Evina lagi sama siapa sih? Glory! Dari angkatan berapa nih? Dari angkatan 2020 Dari 2020 nih Glo aku mau nanya dong Gimana nih kesan kamu setelah ngeliat acara inaugurasi 2021 ini? Wah jujur kalau misalnya ngeliat dari persiapan mereka sendiri tuh emang udah mateng Dan mereka tuh sempat gila dibersih gitu teh Nah pas sekarang tuh ternyata berjalan dengan oke banget dan bisa banget berinteraksi sama orang-orangnya just disini Wow jadi sangat well prepared gitu ya Iya bisa dibilang gitu Nah terus tadi kan kamu udah nonton nih inaugurasi 2021 ini ada gak sih momen yang paling berkesan dan seru banget di inaugurasi tadi? Oh ada dong jelas aku menang Jadi aku menang jadi salah satu yang terceria jadi kalian harus turutin ceria aku gak tuh Mungkin yang paling menarik tuh aku tuh akhirnya tampil gitu loh teh Aku kan tampil di salah satu band gitu di inaugurasi terus pas ditunjukin tuh ngerasa kayak aduh deg-degan sendiri padahal kan di record ya Tapi aku deg-degan juga deh itu kayak Excited ya Excited Memorable banget ya Memorable banget Memorable banget Karena nih ya FYE buat e-commerce yang belum tau kalo misalkan GLOW ini di inaugurasi 2020 jadi siapa GLOW? Jadi wakil ketua Jadi wakil ketua jadi aku pengen nanya satu hal nih kayak Ada gak sih pesen yang pengen kamu titipin nih buat temen-temen 2021 atau pesen yang pengen kamu titipin buat inaugurasi selanjutnya gitu Oke kalo dari aku sendiri sih mungkin lebih di pertambah lagi aja kali ya Kalo kemarin kan udah sempet online Nah sekarang online lagi tapi mereka tuh udah bisa pake green screen kayak gitu kan Nah mungkin buat kedepannya kalo masih sampe online lagi ditambah lagi aja biar lebih keren lagi inaugurasinya gitu Kalo sampe offline nah mungkin ini challenge baru gitu buat mereka teh Dan justru harus lebih tanya ke 2019 ya teh sendiri ya betul betul Gitu sih dari aku Oke deh kalo gitu berarti ada gak pesen-pesen lagi yang pengen disampaikan buat temen-temen 2021 nya banyak kali? Oke buat kelontok 2021 nya makasih banget keren banget acaranya Dan semoga kalian seneng dan selamat datang di MUKOMUNIKASI UPI Dan selamat istirahat udah beres ya namanya Oke deh kalo gitu terima kasih banyak ya Glo Iya sama-sama Nah itu tadi keseruan dari panitia offline inaugurasi 2021 The Carousel Kalo gitu Evina pamit sama tim conference lainnya Sampai ketemu di conference selanjutnya Goodbye Bye 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 Bye